Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, agenda RDPO hari ini dari aliansi BEM-SI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, menyampaikan aspirasi tentang kenaikan uang kuliah tunggal UKT. Agendanya satu aja ya, Bapak-Ibu setuju ya. Sebelumnya saya membacakan ini, Pak, pengantar lebih dulu. Jadi, adik-adik dari BEM-SI, ini kegiatan begini ini sebetulnya bisa menjadi opsi daripada mungkin demo kadang-kadang tidak efektif, karena demo tidak ada dokumen yang bisa diajukan dan mempunyai kekuatan hukum. Kalau RDPO, maka nanti semua kita bisa memantau apakah ini ditintak lanjuti atau tidak. Kalau tidak ada tinta lanjut, maka bisa melakukan aksi selanjutnya. Nah, begitu kira-kira. Ini dijamin di Pasal 72, Huruf G, Undang-Undang 17, 2014 tentang MD3. Pada kesempatan ini, pimpinan Komisi 10 menginformasikan terkait isu dan permasalahan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, Komisi 10 secara aktif mengkomunikasikan dengan Mendik Putri Stek, baik secara informal maupun formal, dalam rapat kerja. Yang pertama, sejak Kampus Merdeka diluncurkan, akhir Januari 2020, Komisi 10, DPRR mengawal pelaksanaannya yang kemudian diwujudkan melalui pembentukan Panja. Panja Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Panja MBKM, Juli 2021. Panja MBKM menyimpulkan bahwa program MBKM sebagai program terobosan dalam menyiapkan lulusan yang lebih siap kerja, masih mengalami kendala. Terdapat lima aspek yang segera diperbaiki oleh Kemendik Putri Stek, yaitu tata kelola kebijakan, pembiayaan, akses program, sumber daya manusia, sarpras, kurikulum, dan sinergi antara kementerian dan lembaga satu dengan yang lain, serta dengan dunia industri dan dunia kerja. Yang kedua, bulan Agustus 2022, Komisi 10, DPRR mempertajam pengawasan kebijakan pendidikan tinggi dalam hal penguatan dan peningkatan mutu yang seimbang antara perguruan tinggi negeri dan swasta dengan membentuk Panja Perguruan Tinggi. Pada waktu ada peristiwa di Perguruan Tinggi, semula panjanya mau Perguruan Tinggi swasta saja karena perguruan tinggi swasta banyak tidak diperhatikan oleh kementerian, tetapi karena ada problematika Perguruan Tinggi negeri juga, maka akhirnya namanya Panja Perguruan Tinggi. Beberapa rekomendasi terkait dengan aksesabilitas, antara lain merevisi Permendikbud No. 6 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru, program sarjana di Perguruan Tinggi negeri terkait pembatasan kuota jalur mandiri, karena mestinya 30 persen menjadi 20 persen saja. Ini mendorong penambahan alokasi beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu yang berasal dari daerah 3T. Kemudian yang ketiga, tindak lanjut Kemendikbud Ristek terkait kedua panja tersebut, antara lain menambah kuota beberapa program beasiswa adik dan beasiswa unggulan, serta menerbitkan Permendikbud Ristek No. 53 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode 26, transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Yang keempat, terkait kebijakan mahasiswa magang dan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang. Mungkin pernah dengar, terutama yang ke Jerman ya. Komisi 10 telah menggelar rapat kerja dengan Medikbud Ristek. Secara umum, Komisi 10 mendorong Kemendikbud Ristek untuk mengevaluasi kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti itu magang di luar yang kemudian ada masalah. Yang paling, yang muncul itu namanya variant job. Kata Pak Andreas itu, variant itu libur. Job itu kerja, jadi libur itu di saat kerja. Sehingga ya wajar kalau dari sini mungkin jurusan teknik. Kerja saat libur. Sehingga ya namanya kerja, apa saja. Tidak mesti sesuai dengan prodi dari sini. Tapi itu sudah terlanjur menjadi permasalahan hukum, maka kemudian Komisi 10 mengingatkan khususnya terkait permasalahan TPPO itu. Supaya enggak jadi masalah hukum. Kemudian yang terakhir nomor 5, secara khusus ini catatan-catatan Komisi 10. Menesah Kemendikbud Ristek antara lain mengambil langkah aspiras antisipatif agar tidak terjadi dugaan TPPO itu tadi terhadap mahasiswa di masa yang akan datang. Kemendikbud Ristek segera menyusun perdoman yang mengatur secara rinci pelaksanaan dan atau kerjasama antarperguruan tinggi bagi mahasiswa magang di luar negeri, serta tetap membangun hubungan baik dengan negara yang melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan. Beberapa di antaranya menyangkut tentang biaya. Sebenarnya varian job itu juga ada kaitan juga dengan biaya juga, karena dikeluhkan oleh orang tua. Nah ini tentang UKT, nanti kita akan mendengarkan lebih ini lagi, karena ini beberapa universitas kayaknya masih ada juga demo, ada juga demo yang sudah berhasil menurunkan, tapi konon katanya tidak terlalu berarti, diturunkannya tidak terlalu berarti. Ini nanti kita dengar mungkin bagi Bapak-Ibu yang membaca di berita. Demikian gambaran singkat mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Komis 10. Sebelum mungkin koordinator BEM, BEMSI menyampaikan paparannya, perlu sepakat waktu sampai jam berapa ini? Prof, jam 12 ya. Jam 1 soalnya ada rapat panja pembiayaan pendidikan. Jadi ini sudah mulai langsung dijawab, ini kita akhirnya diskusi, kita sudah membentuk panja pembiayaan pendidikan. Sebelum menyampaikan ini sudah, nah ini jam 1 ini nanti sudah mulai kerja, tapi masih internal. Jadi enggak boleh diikuti yang lain. Sampai jam 12, nanti kita ya mundur-mundur sampai setengah 1 lah. Mudah-mudahan jam 12 selesai. Jam 12 lebih dulu. Selanjutnya, silakan disampaikan. Mas Haryanto ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya pimpinan Komisi 10 DPR RI dan para jajarannya yang berkesempatan hadir dalam ruangan ini ya. Izin pimpinan Komisi 10 DPR RI, kami dari BMSI, dalam konteks hari ini kita akan berdiskusi sebagaimana mandat yang diberikan kita dari DPR RI untuk RDVU ya, rapat dengan pendapat umum. Dan ini semua solusi yang konkret ya, yang disampaikan tadi untuk pemaparan lebih kuat, legitimasi hukumnya daripada aksi, sehingga di dalam forum ini semungkin menjadi solusi konkret, bagaimana solusi dalam permasalahan dinamika di dalam kampus kita hari ini. Saya Herianto Pak, Presma BEM UNRAM, yang ada di Indonesia Tenggara Barat. Alhamdulillah minggu kemarin kita sudah melaksanakan munas BMSI di Tanah Rio. Dan Alhamdulillah, saya terpilih sebagai konditor pusat BMSI priodi ini. Dan yang hadir dalam forum ini, rekan-rekan saudara-saudara saya dari berbagai kampus, yang Alhamdulillah sudah pada aksi semua di dalam kampus Pak. Dan UNRAM baru kemarin selesainya Pak. Dan ini di sebelah saya, saudara saya dari UNSUD. Mungkin dia pembuka aksi di kampus Pak. Beritanya yang trending. Kemudian ada di rekan sebelah saya, ada dari UNS, yang sebelumnya menjadi konditor pusat di priodi sebelumnya Pak. Dan di saudara saya sebelah kanan, ini dari UNDIP, baru sampai di bandara, kemudian kita jemput UNDIP ya. Dan di sebelah saya ada dari ITVLN, dan sebelah kanan lagi ada dari UNJ Pak. Dan mungkin mohon izin, yang masih diperjalanan karena macet, ada beberapa kampus juga, yang dalam hal konteks ini mungkin akan menyampaikan bagaimana kondisi kami di dalam kampus. Yang seperti dijelaskan pimpinan tadi, bahwa di sini adalah untuk pengawasan dan mendengar pendapat. Semoga bisa mendengarkan pendapat dari para pimpinan dari berbagai kampus di daerah ini. Dan barangkali itu sebagai pembuka saya Pak, untuk lebih rincinya nanti kami akan memberikan untuk para pimpinan kampus ini, menyampaikan bagaimana situasi kampusnya masing-masing. Terima kasih sebelumnya pimpinan dan para rekan dari Komisi 10 DPR RI. Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Silakan, lanjut. Baik, izin pimpinan. Assalamualaikum Wr. Wb. Izin pimpinan perkenalkan, saya Maulana Ihsanul Huda, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, yang dalam hal ini menjadi koordinator isu dari pendidikan tinggi di Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kondisi di Universitas Jenderal Sudirman secara khusus kita di Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin teman bapak-bapak pimpinan sudah melihat dan mendengar melalui media sosial betapa maraknya aksi yang ada di Unsud sendiri. Kita sudah sampai dua kali mengadakan aksi demonstrasi, dua kali juga mengadakan audiensi secara terbuka dengan pihak rektorat, tapi memang hasilnya masih nihil. Dimana yang kita resahkan, UKT di Unsud ini naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300-500 persen. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari fakultas peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi Rp14.000.000. itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu? Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin, itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini. Dicabut, diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun, menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah, balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun Rp81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di Unsud saja Bapak. Banyak universitas di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, UNDIP, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UNJAKARTA, Universitas Brawijaya, itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia, dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Dan setelah kita ulik-ulik, dan ini pun jawaban dari pihak rektorat, bahwa pihak rektorat mengacu pada Permendikbud, nomor 2 tahun 2024, yang dilanjutkan dengan keputusan Menteri nomor 54 tahun 2024, yang mengatur tentang SSBOPT, atau Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Jadi makanya dari itu, segala upaya sudah kita lakukan di tingkat universitas, aksi demonstrasi, audiensi, berbicara langsung dengan rektorat, tapi tidak menungkan titik temu. Maka dari itu kita hadir pada hari ini, kita membawa masalah ini di tingkat nasional, karena memang ternyata permasalahan ini bukan hanya unsut saja, yang merasakan, tapi banyak universitas, akhirnya kita melalui badan eksekutif mahasiswa seluruh Indonesia, melakukan audiensi pada hari ini, rapat dengan pendapat dengan Bapak-Bapak dari Komisi 10, semoga memang harapannya kita pada hari ini bisa mendapatkan hasil. Seperti itu kondisinya di unsut, hari ini peraturan elektron nomor 9 tahun 2024 masih diberjalankan, karena mengingat ada waktu registrasi online yang harus dijalankan pula, jadi kita pun dikejar-kejar waktu Bapak. Bagaimana adik-adik kita yang ingin kuliah, khususnya di unsut itu sendiri, terdata sejauh ini masih banyak, lebih dari 100 orang terdata, itu masih sangat merasa tidak sanggup dengan besaran UKT yang didapatnya. Itu benar-benar menjadi salah satu rasa pedih bagi kita, kita sebagai kakak tingkatnya, maka dari itu kita tetap berjuang untuk adik-adik kita. Seperti itu Bapak, untuk dari unsut sendiri kondisinya, ini mohon maaf, saya harus menyampaikan alas ini, tapi karena memang seperti itu yang ada di unsut, UKT-nya naik jauh, 300-500 persen, seperti itu, mungkin nanti dari teman-teman lain bisa menambahkan. Terima kasih. Silahkan lanjut. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Komisi 10 DPR RI, dan juga rekan-rekan seperjuangan seluruh teman-teman dari BEM seluruh Indonesia, perkenalkan nama saya Agung Luki Pradita, selaku Presiden Mahasiswa dari Universitas 11 Maret Surakarta, Bapak. Yang dimana mungkin awalnya adalah prolog gitu, bahwasannya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita tahu bahwasannya salah satu tujuan bangsa ini adalah mencerdasan kehidupan bangsa. Pun di dalam batang tubuh Undang-Undang gitu, bahwasannya fakir miskin dipilihara oleh negara. Namun rupanya hari ini poin-poin tersebut sangat nihil dan sangat berkebalikan. Bagaimana sekarang bahwasannya pendidikan adalah dijadikan suatu komersialisasi pendidikan seperti itu. Dimana teman-teman yang kurang mampu sangat susah sekali untuk berkuliah seperti itu, Bapak. Dan mungkin di UNS sendiri, di Universitas 11 Maret Surakarta, sebagai kampus kerakyatan pun hari ini mengalami penambahan golongan UKT dan juga IP naiknya berkali-kali lipat. Yang dimana golongan UKT tahun sebelumnya, 6 tahun kebelakang UNS tidak pernah naik UKT-nya, namun di tahun ini akibat adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 itu, dan juga nomor 54 tahun 2024, adanya penambahan golongan UKT 9 di UNS itu sendiri. Bahkan IP atau dulunya disebut SPI, sekarang IP, Iuran Pengembangan Institusi itu naik berkali-kali lipat. Yang dimana bahwasannya sebelumnya fakultas kedokteran, tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di tahun 2024, UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih, Bapak. Teman-teman kebidanan, bahwasannya tahun sebelumnya adalah 25 juta, hari ini di UNS ketika masuk kedokteran, IP paling rendah adalah 125 juta, yang dimana naiknya 5 kali lipat, dan beberapa prodi-prodilanya, PGSD IP-nya mencapai 45 juta. Coba bayangkan, Indonesia kekurangan guru, tapi ketika teman-teman ingin masuk PGSD, itu 45 juta IP-nya, sangat tinggi. Bagaimana kesehatan, yang dua hal, kesehatan dan juga pendidikan, yang seharusnya didapatkan sebagai hak dasar, sebagai warga negara Indonesia, hari ini diperdagangkan semuanya. Kita lihat bagaimana komersiasi pendidikan, bagaimana teman-teman kesehatan masuk kuliah, harganya sangat tinggi. Maka dari itu, kami di sini untuk memperjuangkan hal tersebut. Apalagi mengenai adanya UU nomor 2 tahun 2024 ini, yang dimana mungkin sebelumnya adalah kita mengatuhnya Permendikbud nomor 25 tahun 2020, dimana ada beberapa perubahan di undang-undang sebelumnya di tahun 2020 itu, menyebutkan bahwasannya tidak diaturnya dengan jelas mengenai UKT bagi kategori mahasiswa, sebagaimana pasal 7 ayat 1 Permendikbud yang secara rincu mengatur mengenai SPI. Namun ternyata di Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini, pasal 7 itu PTN dapat menetapkan tarif UKT lebih dari besaran UKT pada setiap program studi bagi mahasiswa diploma dan juga sarjana. Yang dimana hal ini mungkin juga sangat dipertanyakan mengenai penetapan UKT sendiri, yang dimana harusnya adalah UKT sama dengan BKT atau BPT NBH, namun hari ini pun UKT boleh sama dengan BKT, itu yang perlu dipertanyakan. Kemudian mengenai penerapan IP sendiri, di peraturan dijelaskan bahwasannya penerapan IP itu boleh 4 kali daripada BKT, namun yang kita pertanyakan di sini kawan-kawan adalah landasan dasar mengapa IP diperbolehkan 4 kali BKT itu dari mana gitu, apakah tidak ada landasan secara teoritisnya, secara ilmiahnya, atau di undang-undang hanya disebutkan 4 kali BKT seperti itu. Mungkin itulah yang menjadi gejolak di teman-teman semuanya. Pun kawan-kawan UNS hari Senin kemarin telah melakukan aksi dan juga audiensi terbuka, yang dimana rektor UNS pun sebenarnya adalah irjen kemendikbud, dimana rektor sebelumnya UNS adalah dicopot karena mengundurkan diri, kemudian diganti karena MWA dibekukan, pemilihan rektor sebelumnya dibekukan, tidak diperbolehkan untuk maju. Kemudian hari ini pun rektor UNS itu merupakan irjen dari kemendikbud, yaitu Ibu Katrina, namun hari ini pun sangat susah ditemuin. Dan juga di tahun kemarin juga pernah kawan-kawan UNS dengan BMC juga rapat dengan Komisi 10 juga, bahwasannya kita memiliki visi yang sama Indonesia Emas 2045, yang dimana tujuan utamanya pendidikan adalah 12 tahun wajib belajar, yang dimana dulu pimpinan Komisi 10 mengatakan bahwasannya hari ini Indonesia hanya mencapai 9,32 tahun pendidikan wajibnya, belum sampai 12 tahun seperti Vietnam dan lain sebagainya. Mungkin itu menjadi suatu bahan cross-check bagi negara kita tercinta Indonesia untuk kita benar-benar bisa menggalakkan di dunia pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan dari Universitas Bengkulu, jauh-jauh dari provinsi terkecil, dua di Indonesia, saya sampaikan ke sini dengan perjuangan yang sangat mendelik, yang sangat saya butuhkan ya. Karena jauh dari itu, saya berjuang di provinsi saya sendiri, hanya disampaikan bahwa nanti kita sampaikan ke DPR RI. Nanti kita sampaikan ke DPR RI. Harapan saya, saya sampai ke DPR RI ini, tuntas lah masalah-masalah yang ada di sini. Mungkin menilik dari apa yang dijelaskan sama teman-teman saya tentang Permendikbud dan lain-lain. Di Universitas Bengkulu sendiri, terkait UKT ya. UKT masih ada 8 gelombang. Nah, di sana kenaikan tidak begitu signifikan, tapi sangat-sangat berpengaruh ya untuk teman-teman yang notabene kurang mampu gitu kan. Kurang mampu karena apa? Biasanya di Universitas Bengkulu, kenaikan 4 tahun terakhir itu selalu dipublikasikan jika ada kenaikan. Memang kalau 4 tahun terakhir naiknya hanya Rp20.000, Rp30.000 dan lain-lain. Tapi tahun ini, itu tidak dipublikasikan. Maka kami tekan pihak rektorat untuk mempublikasikan, sehingga setelah registrasi baru dipublikasikan. Nah, itu kan ketidakjelasan pihak rektorat yang ada di Universitas Bengkulu. Nah, kenaikan UKT di Universitas Bengkulu itu menghilangkan batas minimum. Semisal, golongan 1. Golongan 1 ini anak yatim piatu ya Pak. Anak yatim piatu itu dari 500 sampai 1 juta. Nah, 500-nya dihilangkan. Dia 1 juta saja. Golongan 2, 1 juta sampai 2 juta, 1 jutanya dihilangkan. Jadi 2 juta. Nah, begitu kenaikan UKT yang terjadi di Universitas Bengkulu. Sebenarnya, bukan hanya sekedar UKT, saya ingin menyampaikan juga masalah pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu ya. Sangat banyak sekali kepentingan-kepentingan yang masuk ke dalam dunia pendidikan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Contoh ya, contoh dari lawan politik misalnya. Dari, kita tahu bahwa SMA itu dinaungi oleh pemerintah provinsi. Dan SDSMP itu dinaungi pemerintah kota. Nah, jikalau ini kejadian di Provinsi Bengkulu, itu beda lawan politik, jadi lawan politik yang memegang kekuasaan Pemkot dengan Provinsi. Nah, apa yang terjadi? Seragam guru saja itu berbeda. Mana kita mau menuju Indonesia emas bahwa dari segi seperti itu saja menjadi perdebatan. Nah, mungkin itu ingin yang saya sampaikan juga, terkait masih banyak komersialisasi bukan hanya di universitas, tapi terjadi juga di SMA, SMP, dan SD. Kasian tenaga-tenaga guru dan tenaga-tenaga pendidik selalu ditekan oleh kebijakan-kebijakan politik yang tidak menguntungkan untuk rakyat, yang tidak menguntungkan untuk pendidik. Nah, dan yang terakhir yang saya sangat sayangkan ya, saya berharap hadir di sini bertemu ibunda saya, karena ada dari Provinsi Bengkulu itu Haji Dewi Koryati ya, tapi ternyata dia tidak hadir di sini. Dia lagi di Provinsi Bengkulu, entah dia sampaikan mau menyelesaikan masalahnya di Provinsi Bengkulu, tapi ternyata dua priode ya, dua priode dia di komisi 10 saya pikir tidak ada hasil gitu kan. Nah, jadi itu saya sampaikan kekecewaan saya sedikit kepada ibunda DPR saya gitu kan. Nah, dan ingin saya sampaikan juga Pak, bahwa gampangnya dimainin kip kuliah kita Pak. Kip kuliah kita itu gampang sekali dimainin di Provinsi Bengkulu Pak, antara PTS dan PTN, bahkan PTN masih Pak. Bahkan PTN masih. Jadi, di sana jelas sekali bahwa pendaftaran kip kuliah masyarakat itu diambil ahli sama menjadi pendaftaran kip kuliah DPR. Nah, jadi di sana syaratnya harus mencantumkan KTP lah dan lain-lain. Nah, itu terjadi di Provinsi Bengkulu Pak. Nah, mungkin itu yang sedikit saya sampaikan di Provinsi Bengkulu. Ya, saya pikir DPR RI harus tegas gitu kan. Kepada pemerintah, jangan hanya sekedar pemerintah buat salah baru dipanggil. Karena kerjanya itu harus di awal, jangan ada isu baru kita bekerja. Oke, mungkin terima kasih Pak. Itu dari Bengkulu. Masih ada lagi? Ya, silakan. Baik, Bismillah. Assalamualaikum Wr. Wb. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari BMC juga. Saya Sabit Syahidan, Ketua BMUNJ, Universitas Negeri Jakarta, periode ini. Yang dimana periode ini juga UNJ diamanahkan sebagai koordinator wilayah BMSI di bagian Jabodetabek dan Banten. Dan mungkin sedikit mengabarkan kondisi di UNJ sendiri. Jadi memang mungkin UNJ adalah salah satu universitas yang lebih beruntung nasibnya dari teman-teman yang lainnya. Karena hubungan kita dengan pihak rektorat masih sangat baik, Alhamdulillah. Komunikasi berjalan begitu lancar. Dan juga cara-cara diplomasi seperti audiensi ini masih berjalan dengan baik sejauh ini. Karena memang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak semengerikan ataupun tidak semenderita teman-teman yang lain. Kondisinya di UNJ adalah hari ini belum ada surat keputusan rektor yang mengatur tentang UKT untuk tahun ini. Dengan Dali masih dalam proses untuk penandatanganan. Tapi sudah ada surat rekomendasi dari Kemendikbud itu sendiri. Dan disampaikan juga oleh Bapak Rektor kita, sekaligus juga Bapak Wakil Rektor 2 bahwa mereka mengatakan tidak akan adanya kenaikan UKT untuk teman-teman di UNJ mahasiswa baru. Itu kata-kata yang kita pegang sampai hari ini. Tapi kita tetap melakukan pengawalan dan juga yang menjadi masalah saat ini adalah bagaimana kondisi IPI. Yang dulu namanya SPU atau sumbangan pembangunan universitas. Hari ini terjadi kenaikan IPI yang sangat tinggi. Kalaulah tahun lalu IPI itu di golongan pertamanya ada angka nolnya. Dan Alhamdulillah hari ini juga dijamin akan ada angka nolnya. Jadi teman-teman mahasiswa baru itu tidak diwajibkan untuk membayar IPI. Tapi bisa memilih angka nol. Dan hal ini juga dijamin bahwa IPI tidak menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kelulusan mahasiswa yang ingin mendaftar di UNJ. Itu namun dari 72 prodi, 76 prodi mohon maaf di UNJ ini semuanya IPI-nya mengalami kenaikan. Kalaulah kemarin dari golongan satunya nol dan di golongan duanya ini ada 750 ribu. Ini langsung melonjak. Itu jutaan rupiah semua tidak ada ratusan ribu. Dan kondisinya hari ini kalau kita tahu tadi disampaikan juga oleh teman-teman UNS bahwa hari ini ada aturan yang mengatur bahwa IPI itu tidak boleh lebih dari 4 kali BKT. Namun dari 76 prodi di UNJ ini tapi masih kami terus komunikasikan ke pihak korektorat ada sekitar 13 prodi yang IPI-nya ini IPI paling besarnya di total ini lebih dari 4 kali BKT. Saya sebutkan salah satu contoh di prodi pendidikan bisnis yang BKT-nya ada sekitar 8.664.000. Namun IPI maksimalnya adalah IPI dengan golongan tertingginya adalah 56.300.000. Ini kelebihan 21 juta. Ini hal yang kami perhatikan dan terus kami komunikasikan dengan pihak korektorat. Ini hanya satu contoh dari 13 prodi yang menyalahi aturan yang telah dibuat. Dan hal ini terus kami ke awal tapi Alhamdulillah sejauh ini komunikasi secara diplomasi masih baik dengan pihak korektorat. Akan terus kami coba komunikasikan dan harapannya tidak perlu sampai akhirnya kami bergontok-gontokan dengan Bapak-Ibu guru kami sendiri. Dan cara-cara diplomasi bisa dilakukan dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Dan juga bantuan Bapak-Ibu sekalian di Komisi 10 bisa membantu suara-suara kami untuk menyampaikan ini ke kemendikbudnya langsung. Mungkin itu Bapak dari saya selaku ketua BUMJ mengabarkan kondisi UNJ sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin pimpinan Komisi 10 yang hari ini kita hormati dan kita banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya permintaan maaf dari kami hari ini selaku perwakilan daripada Universitas Riau yang juga baru hadir dari bandara juga bersama dengan teman-teman Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin juga pada rapat dengar pendapat hari ini menjadi perwakilan kampus yang paling jauh hadir karena dari Riau langsung kita berangkat. Tentu kita berangkat tidak hanya sekedar untuk ikut-ikutan hadir di rumahnya rakyat ini, tetapi kita tentu membawa harapan besar bahwa hari ini permasalahan terkait dengan IP dan UKT bisa mampu diselesaikan. Kebetulan juga dua hari yang lalu, pimpinan Komisi 10 yang hari ini kita banggakan, kita diundri juga sudah menyampaikan dengan langsung kepada Ibu Rektor terkait permasalahan yang sudah ada. Tetapi kita masih melihat banyak sekali kerancuan yang mungkin juga sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya yang juga berkaitan dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Kalau kami diundri itu, Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati izin menyampaikan sebelumnya ketika Permendikbud ini masih belum ada, kita itu UKT kita hanya sampai golongan 6 Bapak Ibu, sampai golongan 6. Tapi setelah adanya Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini, UKT kita dibuka sampai golongan 12, dua kali lipat besarannya. Maka dari itu kita izin menyampaikan bahwa hari ini sudah tidak logis lagi, kami yang mungkin secara letak geografis cukup jauh dari Ibu Kota merasakan UKT itu sangat tinggi sekali, Bapak. Sangat tinggi sekali. Walaupun kemarin kita juga sudah mendengar respon daripada pimpinan rektor bahwa ada kebijakan internal yang diambil untuk mengurangi sampai UKT 7 atau di beberapa jurusan atau fakultas seperti kedokteran dan keperawatan ditekan dari UKT 12, dari golongan 12 menjadi golongan 9. Namun tetap pada ujungnya adalah pimpinan kampus melempar kembali kepada kementerian. Dalam artian kita melihat tidak ada sinkronisasi baik daripada peraturan Permendikbud nomor 2 tahun 2024 kepada pimpinan perguruan tinggi yang hari ini menjabat di seluruh Indonesia. Karena kita lihat sejalan dengan ini teman-teman yang hadir juga punya masalah UKT-nya masing-masing, kita melihat itu Pak, Bu mohon maaf sampai pada tahap penentuan UKT tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan. Bahkan teman-teman yang mungkin calon mahasiswa baru secara ekonomi keluarganya yang cuma 2 juta per bulan itu dikenakan UKT 8, Bapak Ibu. UKT 8 di Undri itu angkanya 8.700.000. Jadi secara hitung-hitung saja perlu 4 bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar UKT, si anaknya gitu. Maka juga kita mendapat laporan dari teman-teman Camaba di Undri, calon mahasiswa baru di Undri atas dasar adanya ketidak sinkronan baik dari Permendikbud, arahan daripada kementerian, kemudian juga keputusan daripada pimpinan kampus yang hari ini menjabat di Undri. Kita melihat hampir lima puluhan mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Hampir lima puluhan calon mahasiswa baru menyampaikan bahwa tidak bisa lanjut sebagai mahasiswa baru. Dikarenakan UKT yang tersistem itu tidak sesuai dengan ekonomi mereka, karena gelombangnya sampai 12 dibuka oleh kampus itu sendiri. Kemudian ketika kita beraudiensi dengan kampus, pihak kampus akhirnya melempar bahwa hari ini mereka juga dituntut dari kementerian karena ada Permendikbud nomor 2 tahun 2024. Maka dari itu tentu harapan dari saya di sini, Bapak Ibu pimpinan Komisi 10, untuk bisa meninjau kembali bahwa hari ini kenaikan UKT, kita bisa bilang kalau dilihat angkanya itu hampir lima kali lipat kalau di Undri, Bapak Ibu. Hampir lima kali lipat. Mungkin narasi daripada pimpinan perguruan tinggi Undri tidak mengenai kami, saya, yang mungkin dari angkatan 2020 sampai 2023, tetapi mengenai calon adik-adik kita, calon masa depan bangsa yang nantinya akan masuk di kampus-kampus yang hari ini kita punya di Indonesia. Kemudian juga izin menyampaikan sedikit harapan daripada Riau, Bapak Ibu pimpinan semua, sebagai perwakilan daripada kita juga untuk benar-benar kita mengawal agar arahan kementerian ini, karena kalau kita lihat dari narasi ketika ada beberapa pers menanyakan terkait Permendikbud nomor 2 tahun 2024 kepada Mas Menteri langsung, Mas Menteri malah menyerahkan kepada perguruan tinggi. Padahal kondisinya di perguruan tinggi kita, perguruan tinggi kita juga tertekan atau terbatasi oleh peraturan atau Permendikbud nomor 2 tahun 2024 tadi, berikut dengan cap Permendikbudnya. Maka dari itu kalau dari saya izin sedikit saja, intinya adalah ketika Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini lahir, muncul, itu sangat menimbulkan pro dan kontra, terkhusus kami yang hari ini di Undri dan di Riau, kita menyampaikan bahwa kalaulah peraturan ini tidak ditinjau kembali, mungkin ke depan calon mahasiswa baru atau anak-anak bangsa yang ingin berkuliah di Undri itu akan memumpus atau menutup besar-besar atau menutup rapat-rapat daripada harapannya untuk berkuliah karena angka UKT yang sampai pada golongan 12. Berangkali itu dari saya, saya izin menitipkan pesan kepada Bapak Ibu Pimpinan semuanya pas kadar ini mungkin saya juga ingin berdiskusi mendengar masukan dan saran daripada Bapak Ibu Pimpinan di Komisi 10 DPR RI. Saya cukup, wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya tadi? Muhammad Rafiq? Oke. Ada lagi? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Pimpinan dari Komisi 10. Perkenalkan nama saya Farah Seraihan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya dari Jogja, juga asli dari Jogja. Kota yang mana sampai sekarang secara pendapatan itu masih dan selalu rendah. Bahkan untuk di sana secara kondisi selalu kondisi di UNY ketika ada kondisi yang tadi mungkin disampaikan oleh teman-teman semua bagaimana UKT ini naik. Selalu disampaikan bahwa beras juga naik mas, listrik juga naik, semuanya naik dan kondisi sedang inflasi. Nah apa yang disampaikan itu berkaitan dengan kondisi juga bagaimana orang tua dari mahasiswa ini memiliki beban seperti itu juga. Jadi alasan-alasan seperti itu dirasa tidak bisa menjadi dasar untuk menaikkan UKT. Yang mana tadi kalau teman-teman dari berbagai universitas menyampaikan itu ada yang naik golongan 12, ada yang sekian dan sekian. Kalau di UNY tidak beda jauh Bapak, Ibu semua. Jadi kalau di UNY ini yang dikatakan selalu yang dibangga-banggakan oleh rektorat ataupun jajaran-jajaran yang ada di UNY, bahwa UNY ini adalah universitas termurah gitu ya, universitas termurah. Tapi nyatanya pada hari ini setiap golongannya terdapat kenaikan dan juga tidak hanya kenaikan di golongannya, tapi juga ada penambahan golongan. Yang mana pada awalnya adalah mencapai 7, sekarang ini kita mencapai 10 golongan. Yang mana seperti yang mungkin saya rasakan, saya sebagai mahasiswa dari fakultas vokasi, dengan keterbatasan fasilitas, keterbatasan sarana-prasarana, bahkan UKT tertinggi di fakultas vokasi itu mencapai 14 juta, itu di golongan 10. Kalau dibayang-bayangkan gitu ya, dengan alasan mereka karena semua naik, kondisi dengan inflasi, dirasa yang merasakan itu bukan hanya universitas gitu, tapi orang tua yang menjadi bapak dan ibu dari mahasiswa pun merasakan seperti itu. Jadi dirasa itu akan semakin menyiksa mereka gitu, itu yang pertama. Lalu kondisi berikutnya, jika tadi ada beberapa mahasiswa dari beberapa universitas ya, yang menyampaikan bahwa kondisi birokrasinya atau rektoratnya cukup terbuka, cukup bisa memahami, dan juga bisa menerima apa yang menjadi kondisi saat ini, berbeda halnya dengan di universitas kita, di Universitas Negeri Yogyakarta. Malah memaklumkan kenaikan UKT ini, bahwa udah lawas, gak usah ada yang namanya demo-demo tentang UKT. UKT ini, yang kalian bayarkan ini, cuma beberapa persen menambal operasional di lingkungan keberlangsungan universitas. Ya memang, memang hanya sekian persen atau beberapa persen, tapi yang namanya besaran yang udah melampaui batas, dan juga tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang dirasa disampaikan beberapa teman-teman, yaitu adalah keterbukaan gitu ya. Jadi di sini, terkesan Universitas itu meremehkan kondisi ekonomi orang tua mahasiswa. Jadi meremehkan dan terkesan menggampangkan bahwa, wah ini pasti mahasiswa ini banyak bohongnya gitu, banyak bohongnya, banyak, banyak, gak sesuai dengan apa kondisi aslinya. Jadi hal itu yang mungkin menjadi pembeda antara universitas kita dengan mungkin kondisi di universitas lainnya. Selain juga didorong dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2024, pun dari birokrat yang ada pada kondisi universitas kami, mewajarkan apa yang terjadi sekarang, dan malah memaksa mahasiswanya untuk jangan bersuara dan udah lah, terima aja gitu. Memang kondisinya seperti ini. Mungkin seperti itu yang bisa disampaikan dari kondisi Universitas Negeri Yogyakarta. Ya harapan penuh, seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya juga, bahwa kami di kampus kami sudah dilarang untuk berbicara seperti itu. Jadi harapannya kita bisa berbicara baik-baik di sini, kita bisa konkretkan di sini, dan harapannya saya yakin pun ya, yang hadir di sini kita berlandaskan keinginan, bukan keinginan pribadi gitu, juga bukan ikut-ikutan, tapi ingin bersama-sama menyelesaikan untuk bagaimana kita bisa mencapai hasil konkret tanpa harus mengkorbankan banyak orang lagi gitu. Mungkin terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fahri Darmawan, Ketua BEM Undip 2024. Mungkin di sini saya salah satunya atau bahkan satu-satunya universitas yang berstatus PTNBH ya, di antara teman-teman sekalian. Dan sebetulnya, kalau kita merujuk atau melihat kepada apa itu pendidikan sendiri, pun juga kepada konvenan HAM internasional yang pada saat itu dilaksanakan di tahun 1966, yang mana di sana berbicara terkait ekonomi, sosial, dan kultural, atau biasa kita sebut dengan ekosop. Yang mana diratifikasi oleh Indonesia sendiri di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, di sana disebutkan pada Pasal 13, yang mana poin-poinnya adalah pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara gratis bagi semua orang. Kemudian pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan kejuran tingkat lanjutan pada umumnya harus tersedia dan terbuka bagi semua orang. Kemudian di poin ketiga atau ayat ketiga yaitu pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan gratis secara bertahap. Jika mengacu kepada Undang-Undang tersebut dan kondisi di masing-masing kampus yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan sekalian, baik itu dari UNSUD, baik itu dari kawan-kawan UNRI, kawan-kawan dari UNJ, itu rasanya pengadaan pendidikan gratis secara bertahap itu tidak akan mungkin terlaksana. Karena jika kita lihat bersama, kurvanya itu terus meningkat gitu. Pun sebetulnya untuk Undip sendiri, kemarin telah terbit SK Rektor terkait IP dan UKT. Untuk UKT, alhamdulillah di tahun ini tidak ada kenaikan. Tetapi di tahun sebelumnya, tahun 2016, 2020, dan 2023, tahun kemarin terakhir, itu sempat terjadi kenaikan di beberapa fakultas. yang mana hal ini tentunya tidak implementasi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 itu tidak terimplementasi dengan baik. Lalu, untuk di tahun ini sendiri, memang tadi UKT tidak mengalami kenaikan. Kenaikan itu dihadirkan melalui IP. Yang mana di beberapa fakultas, itu yang contoh sebelumnya, golongan 1, IP-nya 35 juta, ini menjadi 50 juta. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin sebetulnya ini tidak dirasakan oleh semua mahasiswa. Karena kenapa? Karena untuk IP itu sendiri kan dihadirkan atau ditangguhkan kepada yang melalui jalur ujian mandiri. Dan sebetulnya jika kita melihat skema-skema untuk perguruan tinggi negeri, khususnya PT NBH, yang mana di sini dalam hal ini bebas dalam melakukan pengelolaan keuangan, itu seringkali atau acapkali ditangguhkan kepada mahasiswa, yang mana dibebankan kepada UKT atau IP. Skema yang selalu dihadirkan adalah ada penambahan golongan UKT. Lalu kemudian ada minimal IP. IP-nya itu meningkat dari tahun sebelumnya dan semacamnya. Ditambah lagi, melalui Permendikbud nomor 2 di tahun 2024, itu juga diterbitkan bahwa IP maksimal itu 4 kali BKT. Nah, hal tersebut yang tentu menjadikan pengelola kampus atau pimpinan kampus merasa tidak berdosa ketika meningkatkan IP ataupun UKT. Karena regulasi tersebut sudah tercantum di Permendikbud tersebut. Harapannya memang mungkin hadirnya Permendikbud tersebut, entah apapun alasannya, kalau PTN tersebut sudah PTNBH, memang seharusnya bisnis atau sektor bisnis atau unit bisnis yang sudah dapat dikelola itu harusnya sudah settle gitu. Jangan sampai pengelolaan keuangan itu ditangguhkan lagi-lagi kepada mahasiswa. Lagi-lagi skema penambahan golongan UKT. Lagi-lagi skema IP, standar IP yang ditingkatkan. Hal tersebut yang saya rasa miris dan memang itu juga tidak semua mahasiswa memahami skema tersebut gitu. Entah mungkin bisa jadi disini juga untuk terkait IP itu sendiri memang kawan-kawan mahasiswa baru atau calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar tidak merasa keberatan karena mereka merasa mampu dan itu melalui UM. Tapi kalau lah kita lihat berbicara terkait komersialisasi pendidikan tinggi, ya tadi balik lagi PT NBH seharusnya memang harus bisa settle untuk pengelolaan unit bisnis gitu. Janganlah kembali ditangguhkan kepada mahasiswa. Pun juga kawan-kawan disini yang lain yang memang masih bersifat BLU ya yang kemudian mungkin nantinya ke tahap berikutnya akan kepada PT NBH jika skemanya masih sama seperti itu rasanya juga ini hanya bentuk pengabayan hanya bentuk penyerahan dari negara untuk universitas sebebas-bebasnya melakukan pengelolaan keuangan yang mana tadi tidak mendasar gitu. Selalu dibebankan kepada mahasiswa, selalu ditangguhkan. Disini juga UKT itu sendiri kan seharusnya dikelola untuk kebutuhan kami, kebutuhan mahasiswa dalam hal ini bicara kita biaya langsung gitu. Nah tetapi di beberapa kampus pun juga kenaikan-kenaikan di undip itu sendiri yang sebelumnya di 2016, 2020, 2023 rasanya pengelola kampus juga tidak begitu paham gitu bahwasannya UKT ini seharusnya dipakai untuk biaya langsung gitu. Karena alasannya adalah kami akan membangun gedung atau rumah sakit gigi, kami akan membangun ini, membangun itu. Padahal kalau kita lihat itu tidak masuk kepada biaya langsung gitu. pembangunan itu masuk kepada biaya tidak langsung. Nah hal tersebut kiranya yang menjadi salah kaprah gitu dari pengelola pendidikan tinggi itu sendiri. Dan kenaikan yang dihadirkan juga itu tidak mendasar gitu kalau lah kita melihat kepada adanya pembangunan baru. Dan hadirnya kami di sini tentu membersamai kawan-kawan aliansi BEM seluruh Indonesia yang lain pun juga di sini sebetulnya kami lebih kepada mengapa mengapa perguruan tinggi itu masih melandaskan atau mengembalikan pengelolaan keuangannya atau pemasukannya itu kepada mahasiswa. Itu yang ingin kami tekankan hadirnya kami di sini gitu. Bahwa hal tersebut tidak tidak benar untuk dilakukan gitu. Mungkin dengan hadirnya kami di sini pun juga rapat kami dengan Bapak Ibu sekalian itu bisa menjadi pertimbangan gitu. Bahwasannya PTNBH per hari ini itu salah kaprah dalam menjalankannya. Pun juga PTNBLU yang nantinya akan menjadi PTNBH di kemudian hari. Seperti itu mungkin cukup dari kami dari Undib. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Umar Syedda. Terakhir ya. Silakan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang pimpinan Komisi 10 beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan serta rekan-rekan seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan izin menyampaikan legal opinion yang dibuat oleh Keluarga Besar Masiswa Fakultas Hukum Universitas General Sudirman saya memperkenalkan diri sebagai Muhammad Akbar Afiko sebagai Ketua BMFA Unsud dalam legal opini ini yang pertama ada fakta hukum poin satu Rektor Unsud mengeluarkan mengeluarkan peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 tentang biaya pendidikan mahasiswa Universitas General Sudirman yang mengubah besaran uang kuliah tunggal yang nantinya disebut UKT hingga naik 100% dibandingkan dengan periode sebelumnya lalu dicabut dan digantikan baturan rektor nomor 9 tahun 2024 poin kedua kenaikan kenaikan UKT tersebut tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dan dikeluarkan setelah adanya pengumuman penerimaan mahasiswa jalur SNBP sehingga mahasiswa baru yang sudah diterima di Unsud melalui jalur SNBP dikenalkan tarif UKT baru yang dinilai memberatkan karena besarnya naik 100% dibandingkan dengan ketentuan UKT sebelumnya poin tiga kenaikan UKT di perguruan tinggi tidak hanya dilakukan oleh Universitas General Sudir Peman saja tetapi dibanyak PTN sebagai respons dikeluarkannya Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi contohnya di Universitas Sumatera Utara bahkan Win Syarif Hidayatullah Jakarta lalu poin keempat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pada bab 1 pasal 1 yang berbunyi pendidikan ialah usaha sadar dan terencana untuk mengwujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman pengendalian diri keperibadian kecerdasan ahlak yang mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat bangsa dan negara-negara lalu poin permasalahan poin 1 kurangnya sosialisasi besaran UKT baru kepada masih kepada masyarakat sehingga melanggar prinsip keterlukan lalu kenaikan UKT yang sangat signifikan melanggar prinsip-prinsip dalam peraturan perundang-undangan antara lain prinsip biaya murah yang akan dijelaskan dalam analisis lalu akan menjadi komersialisasi yang berkualitas apabila mahasiswa benar-benar diperlihatkan fasilitas seperti apa yang nantinya disediakan tenaga pengajar seperti apa yang kemudian akan muncul demi terbentuknya generasi berkualitas namun dalam hal ini fasilitas di unsur sendiri itu masih jauh dari kata memadai lalu perlunya dilakukan peninjauan ulang kembali kepada pusat karena rektorat setiap universitas sendiri merupakan mendapat mandat dari kemenikbud jadi yang perlu diulas tidak hanya di bagian universitas sendiri setelah melihat beberapa persoalan di atas infonya lambat kriteria yang tidak jelas dan perlu disinggung juga sebetulnya apa tolak ukur yang digunakan oleh kemenikbud ristek untuk menaruh golongan golongan UKT tak lupa juga mengenai iuran pengembangan institusi itu juga hal yang ditentukan dari pusat padahal setiap universitas memiliki kondisi geografis dan sisiologis yang berbeda lalu terakhir dengan tingginya bonus demografi yang ada di Indonesia namun dengan tingginya UKT yang ada itu akan menyanyikan bonus demografi yang ada untuk menuju Indonesia selanjutnya dasar hukum undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional undang-undang nomor 14 2005 tentang guru dan dosen undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi peraturan pemerintah nomor 4 2014 tentang penyelenggaran pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang statuta Universitas General Sudirman peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 2 tahun 2024 tentang standar statuan biaya operasional pendidikan tinggi pada perguruan tinggi di lingkungan pendidikan kebudayaan riset teknologi lalu yang terakhir Peraturan Rektor Universitas General Sudirman nomor 6 tahun 2024 tentang biaya pendidikan mahasiswa Universitas General Sudirman selanjutnya ada analisis dalam pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia lalu pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu lalu ada di pasal 76 ayat 1 terkait keterjangkauan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga menyebutkan bahwa pemerintah pemerintah daerah dan atau pegeruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik lalu yang terakhir dari analisisnya ini sesuai dengan asas leg superior derogat legi inferiori maka peraturan Menteri nomor 2 tahun 2024 dan peraturan rektor tahun 2024 tidak dapat bertentangan dengan peraturan undang-undangan di atasnya dalam hal ini adalah UU Pendidikan Tinggi dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sehingga jika terbukti bertentangan maka peraturan Menteri dan peraturan rektor tersebut batal demi hukum rekomendasinya satu mendorong DPR RI untuk melakukan rapat dengan pendapat dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia yaitu Bapak Nadi Makarim untuk mendorong dan merevisi peraturan Menteri tersebut karena telah bertentangan dan peraturan perundang-undangan di atasnya lalu yang kedua mendorong DPR RI untuk melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia Bapak Nadi Makarim untuk segera menghapuskan segala bentuk komersialisasi pendidikan termasuk kenaikan UKT di seluruh perguruan tinggi negeri lalu yang ketiga dengan UMR sedemikian nominal dengan mahasiswa yang mayoritas berasal dari Perbalinga Banyumas Cilacap Kebumen Banjarnegara yang disingkat Banyumas Cakep agaknya hal ini memang menjadi suatu hal yang mengembarkan oleh karenanya peninjauan kembali terhadap kenaikan UKT ini perlu dilakukan kembali dari pihak pusat yaitu Kemendikbud Sekian dari saya kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Udah ya cukup ya Iya Satu menit aja Enggak bisa mati Enggak nyala Enggak nyala Nyalain itu di belakang itu Kamu mati semua itu Coba Coba Ini nyala Cik Nyalain Saya cek Cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pimpinan Sidang Komisi 10 yang kami hormati Perkenalkan saya Muhammad Gamal dari perwakilan Wakil Presiden Mahasiswa BMKBM ITPLN Mungkin dari sekian teman-teman yang hadir di sini mungkin cuma saya yang mewakili pergeruan tinggi swasta Pimpinan Izin mengabarkan sedikit terkait kondisi kampus Setahu saya pergeruan tinggi swasta itu di bawah Kopertis namun sudah berubah ke LLDT Pimpinan Sidang Komisi 10 yang kami hormati kondisi di kampus saya sendiri untuk uang pangkal itu mengalami penurunan uang pembangunan mengalami penurunan cuman di uang UKT kita mengalami kenaikan pimpinan kenaikan setinggi 5 juta dan ini mungkin yang diterapkan oleh kampus sendiri mungkin yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait kondisi mahasiswa di kampus saya yang mengalami yang mendapatkan beasiswa kami kondisi di kampus anak-anak yang beasiswa itu mengalami intervensi pimpinan kenapa contoh kemarin saya ada agenda ke musyawarah nasional di Universitas Riau saya bersama teman saya menteri saya itu sudah berangkat dan sudah check-in di bandara pimpinan namun dapat WA langsung dari pihak kampus bahasanya tidak diizinkan berangkat karena dia mendapatkan beasiswa makanya hari ini ketika pihak kemendikbud narasinya temanya bergerak bersama merdeka belajar apakah hari ini kami yang pergeruan tinggi swasta mendapatkan hak itu mendapatkan hak merdeka belajar sedangkan gerak ruang kami itu dibatasi untuk bersuara seperti yang disampaikan oleh teman-teman UNJ kami di kampus sudah dilarang berbicara pimpinan maka hari ini kami mengadu kepada wakil rakyat kami pimpinan mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Rahmat Ibrahim saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya selamat menikmati Terima kasih telah menikmati